ini dari resistor, terus dapat iliko yang negatif iliko yang positif, langsung ke kaki basis yang ini oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di cmosfa channel bro oke bro, kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya tutorial cara PTL power amplifier nah jadi buat kalian yang belum bisa memphtl power amplifier kalian bisa ikutin video ini sampai selesai ya pria ingat tonton videonya sampai selesai, jangan di skip biar tidak terjadi gagal farm bro dan pastikan kalian pakai handset ya atau headphone biar suaranya fokus nah jadi disini ada driver osl 150 watt nah ini stereo nah nanti akan saya berikan tutorial cara PTL amplifier nah jadi PTL amplifier itu adalah dua buah amplifier stereo yang dijadikan mono ya bro ya nah biasanya kan output speaker itu ya output speaker itu biasanya kan positif dan ground atau CT ya positif, ground atau CT cuma nanti kalau di PTL nanti output speaker nya menjadi positif dan positif ini ya jadi tidak pakai ground atau CT lagi jadi output speaker nya langsung dari channel channel yang sebelah kiri dan channel sebelah kanan lah apakah bisa mas soalnya kan outputnya positif-positif bisa, cuma nanti kita ubah ya bu ya ini kan positif jadi yang channel yang sebelah kiri ini nanti nggak jadi nggak dirubah ini jadi channel utama jadi input utama nah cuma yang channel ini nanti kita ubah menjadi mode inverting biar kedua ini, kedua output speaker ini menjadi di fase positif dan negatif jadi nanti output speaker nya pakai kedua channel ini jadi kedua kabel speaker langsung ke ini output speaker ini ya bro ya jadi pada dasarnya power amplifier itu rata-rata dibuat mode non inverting ya bro ya input nya dan mode non inverting itu ketika dikasih input positif maka output nya tetap positif atau nggak berubah nah lah nanti yang ini kita ubah menjadi mode inverting yang artinya jika dikasih input jika dikasih input positif maka output nya menjadi negatif jadi kedua amplifier ini nanti bisa mengeluarkan fase positif dan negatif dan bisa bekerja dengan baik ya bro ya kalau nggak dirubah misalnya ini mode non inverting mode non inverting semua ya nggak dirubah gitu kan output nya positif semua kalau langsung dimasukkan kedua kabel speaker nanti otomatis saya lanjut ke tutorialnya bro ya jadi yang namanya btl itu dirubah atau dibalik basanya biar ini bisa mengeluarkan output negatif ini nanti tetap mode non inverting nggak kita ubah yang kita ubah yang channel ini menjadi mode inverting jadi dapat input positif maka keluarnya negatif ini dapat input positif output nya tetap positif oke langsung saya lanjut ke tutorialnya bro ya jadi yang kita butuhkan komponen hanya ini ini saja bro kedua buah komponennya yang pertama resistor 39 kilo nah ini ini 39 kilo kurang warnanya oran butih oran dan ini 1 micro 50 volt ya kalian bisa lihat oke dan ini kita ubah ya bro ya ini nanti jadi input utama nah ini sekarang kita ubah menjadi mode inverting mode inverting nah caranya begini bro caranya input nya ini kita jemper ke ground yang sebelah kanan ini ya input nya kita jemper ke ground sementara saya ambil kabel oke ini kabel nya sudah saya lupa ya bro ya sekarang kita jemper ini nanti kita ubah menjadi mode inverting biar basanya berbalik menjadi negatif output speaker nya sebenarnya cara btl itu ada dua ada dua cara ya bro ya ada yang pakai filter btl atau langsung secara manual seperti ini kalau yang cara yang saya berikan ini pakai manual bahannya menggunakan dua buah komponen yaitu resistor dan helco kalau untuk yang pakai mode filter btl nanti akan saya buatkan di video tutorial berikutnya ya bro ya nah seperti ini oke ini sudah kita jemper ya bro ya lihat positif negatif sudah kita jemper jadi nanti output positif atau output utamanya pakai yang channel sebelah kiri ya bro ya nah untuk mencari input inverter nya dimana bro nah kita cari di bagian resistor gain nya bro nah resistor gain jadi ciri-ciri dari resistor jadi ciri-ciri dari resistor resistor gain itu biasanya dapat kaki basis transistor ini transistor yang sebelah ini dan menuju ke output speaker nah ini aja deh nah seperti ini ya kita cari output speaker kita cari output speaker eh kita cari resistor gain nya bro caranya seperti ini kita urut jalur nya ini output speaker ya nah ini nah di output speaker ini pasti ada terhubung ke resistor gain nya bro nah ini bukan resistor gain ini resistor 330 ohm menuju ke imiter ini dan ini jalur helco ini bukan resistor gain ya ini helco ini kita lanjut lagi nah kesini kesini nah ini ini kesini ya bro bisa dilihat output speaker positif nanti di output speaker yang positif pasti ketemu yang namanya resistor gain nah ini ya jadi ini resistor nah ini nah ini resistor gain nya bro ini terhubung ke output speaker terhubung ke kaki basis ke kaki basis input transistor ini transistor input inverting nya nah ini kaki basis nah ini pasti kayak gini semua terhubung ke kaki basis ya bro nah ini kaki basis bisa lihat disini kesini kesini terus kesini terhubung ke kaki basis kaki basis kaki basis kaki basis ini ya biasanya A733 tapi disini A564 nah ini kaki basis dan terhubung ke helco ini helco positif menuju resistor 560 ohm ke ground jadi kesini terhubung ke kaki basis jadi kesini terhubung ke resistor ke kaki basis ini input inverting nya bro disini dan resistor gain itu rata-rata ukurannya 33 kg sampai 47 kg cuman kalau yang di amplifier saya ini ukurannya 39 kg nah ini 39 kg warnanya ini udah terkelupas udah tayangan gak kena area alat kualitas ya ini oran putih hitam merah ini kelima gelang warna ini 39 kg dan resistor ini kita sesuaikan dengan resistor gain ya bro kita sesuaikan ya harus sama jika misalnya resistor gain nya 33 kg maka resistor btl nya gunakan 33 kg juga kalau resistor gain nya 39 kg maka resistor btl nya pakai 39 kg juga biar audionya sinkron ya bro ya jadi level A dan level B ini output nya bisa sama volumenya kalau resistor gain nya lebih kecil misalnya kalau resistor btl nya lebih kecil dari resistor gain otomatis suaranya nanti kencang sebelah bro dan nanti bisa menghasilkan suara yang cacat oke yang pertama kita seri dulu ini resistor nya yang positif ke resistor ini ya kita seri eh maaf yang negatif ke resistor ini nah negatif kita seri dengan resistor seperti ini yang terhubungkan ke kaki basis transistor mode inverting nya kaki basis yang terhubung ke resistor yang terhubung ke resistor gain nya nah ini ya output speaker kesini dapat resistor 39 kg ke kaki basis nah ini kaki basis nya nah ini kaki basis nya kaki basis nya ini kecil banget gak kelihatan ya jadi untuk membaca kaki basis itu posisi ini menghadapi badan kita posisi kaki di bawah kaki yang sebelah kiri emitter kanan tengah kolektor kanan adalah basis kita hubungan ke kaki basis ini jadi langsung ke kaki basis nya ya pria ingat jangan sampai terus slide ya jangan sampai terus slide ya sebentar saya kasih pino dulu ya biar sedikit kuat oke sudah jadi langsung di hubungan ke kaki basis nah seperti ini ke kaki basis ini ini kan B ini basis yang positif ke kaki basis yang negatif ke resistor yang resistor 39 kg ini nanti dapat output speaker positif yang channel A ini nah jadi seperti ini ya output speaker menuju ke sini kita cari resistor gain nya nah ini resistor gain itu kurangnya 33 kg sampai 47 kg biasanya semua amplifier pasti ada resistor gain nya dan resistor gain ini dari output speaker dari output speaker menuju ke kaki basis ini nah kita kasih ke kaki basis transistor ini ini input inverting nya disini dan input non inverting nya sudah kita konsulatkan tadi jadi transistor input non inverting yang tengah ini ini input non inverting ini transistor input inverting nya oke langsung saja kita lanjut lagi yang ini kita kasih kabel ya kita jemper terus kita hubungkan ke output speaker channel A nah kita hubungkan ke sini kita output speaker ini positif ini ya ingat tonton videonya sampai selesai ya bro ya biar tidak terjadi gagal paham oke saya kasih channel dulu oke sudah ini sudah jadi ya bro ya tinggal kita tes jadi sangat mudah sekali kan jadi seperti ini channel ini kita jadikan input utama channel A yang channel B ini input nya disortkan ke ground ini disortkan ke ground output speaker yang positif ini kita kasih kabel kita hubungkan ke input input inverting nya nah ini input inverting nya atau kita hubungkan ke kaki basis transistor input inverting nya nah untuk mengetahui input inverting nya kita cari jalur nya disini tadi ya kita urut output speaker nanti pasti ketemu resistor gen dan resistor gen ini ukurannya 33 kg atau 39 kg biasanya sampai 47 kg jadi dia menuju ke kaki basis transistor input 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 inverter nya nah jadi disini ke kaki basis ini ya dan di seri elko ukuran 1umm 50V ya resistor ini dari resistor terus dapat elko yang negatif lko yang positif langsung ke kaki basis yang ini jadi elko ini apa sebisa mungkin sebisa mungkin dipakai ya ya atau dikasih ini nanti sebagai penahan DCO nya pria karena apa karena output amplifier ini biasanya kalau dihantam pas itu DCO nya naik turun nah kalau dikasih ilco ini nanti aman jadi DCO nya enggak terlalu besar ya pria atau enggak terlalu tinggi jadi bisa lebih aman nah jadi ini sudah jadi dan ini sudah siap di cek ya ini sudah jadi power btl jadi nanti output speaker nya dari ini dan ini ini output positifnya ini output negatifnya yang channel sebelah kiri kan biru channel sebelah kan coklat ya warnanya nah ini coklat ini biru nah jadi nanti output speaker nya yang dipakai ini crown nya enggak dipakai lagi jadi output nya yang biru ini jadi output positif yang coklat jadi negatif karena sudah kita ubah menjadi mode inverting ya bu ya ini output positif ini output output negatif jadi crown nya enggak dipakai nanti jadi output speaker nya enggak pakai crown lagi nah seperti ini ya pria nah nih dan ini input utama sebelah kiri nah untuk apa untuk hasil maksimal kalian usahakan setiap channel ini gunakan transistor final yang original minimal minimal dikaset ya pria jadi channel sebelah channel A ini minimal dikaset yang channel B ini minimal juga dikaset transistor finalnya dan gunakan yang original untuk hasil yang lebih maksimal ya pria kalau satu set saja itu nanti panas sekali dan panasnya over karena power btl itu dia itu lebih cepat panas daripada amplifier yang tidak di PTL ya pria jadi kelebihan dari amplifier PTL itu tenaganya bisa dua kali lipat atau kekuatan dari output output di speaker nya ini di output speaker nya ini lebih kuat lagi ya dan kelebihannya itu suaranya lebih kuat bertenaga dan kenceng-kenceng lantang gitu ya kalau ya dan kekurangannya itu biasanya tr finalnya cepat panas untuk mengatasi biar tidak cepat panas kalian bisa menggunakan channel satu channel ini usahakan menggunakan minimal tiga set transistor final jadi totalnya itu 6 set kedua channel 6 set ya pria dan gunakan transistor yang original nah untuk power OCL ini minimal usahakan maksimal maaf maksimal usahakan tegangannya itu 32 VAC ya ini ya 32 VAC disini saya pakai 32 VAC kalian bisa lihat ini 32 VAC maksimal 32 VAC ya teman-teman karena apa karena ini belum saya modif driver nya kalau kalian pakai 45 VAC ini driver nya pasti tidak mampu atau tidak kuat dan panas maksimal 32 VAC saja untuk OCL 150 Watt kecuali kalau driver nya udah dimodif ya pria kalau udah dimodif bisa pakai 45 VAC atau lebih tinggi lagi yang penting ini kan masih standar dan saya usahakan 32 VAC maksimal nah untuk hasil yang lebih sempurna lagi kalian bisa memasangkan trimpot bias servo maupun trimpot DCO biar suaranya lebih jernih dan lebih enak lagi ya kalau ada trimpot bias dan trimpot bias DCO itu untuk nyating bias dan DCO lebih enak kalau bias tegangan bias itu wimbang itu suaranya juga bagus ya pria nah untuk tutorial para cara pasang bias dan cara pasang trimpot DCO sudah saya buktikan tutorialnya nanti saya tuliskan di link deskripsi ya pria kalian bisa cek sendiri cuman nggak dikasih tik trimpot bias atau trimpot DCO juga sudah bisa sudah bunyi jadi seperti itu ya pria jadi ini intinya output speaker yang positif yang ini ini output positif ini output negatifnya ini kan sudah kita modif ke mode inverting ya pria dengan cara yang tadi ini mode non inverting ini mode inverting jadi mode non inverting itu ketika dia masuk dapat input positif maka outputnya tetap positif dan output ini kita umpankan ke channel B yang sudah kita ubah menjadi mode inverting dan mode inverting dapat input positif dari channel A ini terus dikeluarkan menjadi output negatif karena mode inverting itu ketika dikasih input positif maka outputnya negatif jadi pasanya sudah berbalik dan ini sudah siap digunakan ya pria jadi ini positif output positif ini output negatifnya dan ini menjadi input utamanya ya pria oke mungkin cukup sekian ya nanti saya tes di besok pagi hari ya pria untuk hasil suaranya karena ini sudah malam oke mungkin cukup sekian semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa buat klik tombol like dan subscribe ya pria karena subscribe itu gratis oke dulu saatnya kita cek sound ya kita coba hasil dari PTL kemarin ya hasil PTL dari menggunakan satu buah resistor kemarin ya jadi disini sudah saya hubungan ke speaker yang biru output positif yang coklat ini output negatif jadi sudah nggak pakai ground lagi ya karena ini sudah jadi PTL dan groundnya sudah saya putus ini positif ini negatif jadi ini positif ini negatifnya pro ini mode non inverting ini mode inverting ini mode inverting ini PTL nya pakai satu resistor saja ya jadi ini input utamanya ini input positif ini output positif ini output negatif ini satu buah resistor dan elektronnya saja sekarang kita cek sound saya pakai parametric dan turbo bass ya itu saya pakai PSU 4 BVDC selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton